Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kita lanjut ya Podcast pagi sukses is for you Masih dengan King Kemarin kita sudah Bahas tentang Kesalahan paradigma ya Kita akan lanjutkan hari ini King monitor Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini narik atau Di rumah aja Narik dong Kan harus mengekskrikan jiwa keilahian Berapa pagi ini Alhamdulillah pagi ini sudah 3 Kemarin Kemarin 12 13 kemarin Dengan Persentase pengcancelan Oh gak ada cancel Wah 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 13 100 Keren-keren Wah ini Bang Aswar juga sudah Join ini Bang Aswar monitor Kemarin Dapat 13 Dapat 13 Orderan Dengan Persentase Pengambilan 100% Kang Kita masih Melanjutkan kemarin Kang ya Bahas Kesalahan paradigma ya Halo Bang Aswar monitor Can you hear me Ya Allah Masih unmute Ternyata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ya Terima kasih Terus Bersama-sama Berevolusi ya Lewat ruang Podcast ini Ini Saya kira Apa Moga-moga Satu saat nanti Bisa jadi acar katif ini ya Ya Saya kira kita butuh lah Obrolan yang Berbasis non-dual Jadi ada basisnya Tidak hanya soal isunya Artis Isunya pejabat Mesti harus ada Reflektif Non-dualnya Seperti itu Sekarang kita bahas Soal Paradigma Begitu ya Kita bahas Paradigma Kita melanjutkan Saya baca kembali Siapa tahu kita menemukan Poin-poin penting Ya Di 234 Kemarin itu kan Kita sampai pada Share screen-nya belum di Share screen-nya Inilah ya Calon profesor sering lupa Amin Amin Sudah menjadi Itu sudah menjadi ya Kita sering lupa Sudah menjadi lupa Maksudnya kan Ya itu Jadi profesor itu lupa Ini kata profesor loh Itu saya hanya ngutip Kata profesor Ini masih ngelayani Yang lagi sedih Lagi japri Masya Allah Hari gini Masih sedih Gimana? Hari gini masih sedih-sedih Oh iya itu Oh iya itu Kesedihan itu Menandai proses Kesedihan itu intro ya Intro dari Material ke spiritual Wow Berarti OTW betul Hah? OTW banget Iya Itu intro Kesedihan itu intro Dari Material ke spiritual Subhanallah Kita lanjut ya Jadi Paradigma itu Teman-teman dilihat bukunya ya Halaman 234 Paradigma juga disinggung Sebagai dimensi Dan lebih jelas lagi Sebagai konteks Atau bidang keseluruhan Atau medan keseluruhan Kemudian masalah paradigma ini Ditangani secara falsafah Sebagai metafisika Yang secara harfiah Berarti Melampaui fisik Tempat pikiran Mengambil level Dan kategori abstraksi Ini menarik ya Bahwa pikiran itu Mengambil Mengambil Apa namanya Pijakan ya Dari yang material Makanya kalau kita gambar Itu begini dia Pengamat itu Ini kan Dia mengambil Pijakan disini Masih di atas Mengambil Pijakan fakta Sebagai Sumber Sumber Lalu dari fakta itu Dia melakukan Kategori Kategori abstraksi Kategori abstraksi itu Fakta-fakta tadi Dikelompokkan Menjadi Dalam tabel Seperti itu Seperti itu ya Jadi ketika kita berpikir Kita sebenarnya Berpijak pada Masa lalu Untuk Memprediki Masa depan Itu poinnya ya Ketika kita berpikir Linier Ketika kita berpikir Linier Ketika kita Berpikir Secara linier Maka itu artinya Kita Berpijak Pada masa lalu Untuk Memprediksi Masa depan Ya ini Bagus Sebagai Pemula Sudah mulai Berpikir Tetapi ketika kita Mengikat Diri Hanya pada Proses berpikir Linier Disitulah kita kehilangan Keotentika Disitulah kita kehilangan Keotentika Disitulah Keilah yang itu Teralienasih Dan disitulah Bencana Terus menerus Terjadi Seperti itu Oke ya Jadi saya kira Paragraf ini Seperti itu Dipahaminya Kalau misalnya King berpikir Linier Maka Keraguan itu Akan Selalu Hadir Keraguan itu Bukan keraguan Keraguan yang sehat Pesimisnya Pesimis pasti Pesimis Bukan keraguan Dalam pengertian Penelitian Enggak Pesimis Energi pesimis itu Akan Membayang-bayangi Kenapa Di masa lalu Katakanlah Tidak punya Catatan rekod Yang bagus Tapi Kalau dia punya Catatan rekod Yang bagus Itu malah Bisa jadi Sembrono Dia menjadikan Masa lalu Sebagai Patokan Situ kita Melihat Orang-orang Kok aku Enggak seperti Yang lalu Lagi ya Dulu aku Sangat punya Vitalitas Pikiran Selalu Selalu Seperti itu Ya 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 Seperti itu Jadi Mari kita Budayakan Cara berpikir Non-linear Mari kita Budayakan Tapi Bukan berarti Berpikir Linear Ini Salah Ini Berpikir Tahap Awal Makanya Dia disebut Sebagai Tangkas Ritual Dalam Pertahauhin Itu Ya kan Berpikir Non-linear Itu berpikir Tingkat Advance Lanjut Ya Persoal Kadang-kadang Ditolak Hanya Karena Tidak Ilmiah Yoko Seperti itu Jadi Jadi itu perlu kita mulai menyadari Cara kita berpikir Dan cara kita berpikir itu nanti Hati-hati Itu kan Mewakili Perasaan Sebagai yang Kalau berpikir Non-linear Maka perasaan Sebagai yang Penuh cinta Itu mendominasi Ya kan Perasaan Penuh cinta Kalau berpikir Non-linear Selalu Seperti itu Penuh sayang Ya Tapi kalau kita Berpikir Linier Disitu ada perasaan Sebagai yang Terpisah itu Masih Belum Belum Selesai Sebagai yang Terpisah Maka disitu Perasaan Terpisah itu kan Sangat Menyakitkan Ya Sangat Menyakitkan Nah Ketika Perasaan Perasaan Keterpisahan Itu Belum Sembuh Maka dalam Proses berpikir Itu akan Ditenagai Oleh perasaan Sebagai yang Harus Untung Harus Untung Harus Menghasilkan Sesuatu Ada Keharusan Untuk Menghasilkan Sesuatu Ya Harus Mendapatkan Sesuatu Disitu Ya itu Soal paradigma Seperti itu Seperti itu Lanjut Lanjut lagi Konteks Menentukan Parameter Dengan Kualifikasi Atau Batas-batas Tersirat Atau Tersurat Hati-hati Ya Konteks itu Menentukan Batas-batas Tersirat Maupun Tersurat Dia Membatasi Makanya Kalau Mau Tak terbatas Mesti Perhatikan Mesti Mengambil Konteks Non-linear Ya Konteks Non-linear Juga Jadi Selain Menentukan Parameter Kualifikasi Juga Menentukan Persyaratan Serta Spesifikasi Yang Menunjukkan Level Abstraksi Yang Pada Gilirannya Mengubah Atau Menentukan Makna Yang Sesuai Dengan Penafsiran Nilai Signifikansi Atau Kualitasnya Masuknya Begini Seperti itu Kayak gitu Ya Jadi Misalnya Kita Pada Akhirnya Misalnya Kita Berpikir Dari Paradigma Dimensi Keempat Disitu Kan Akhirnya Karena Di Jiwanya Dia Tidak Ada Kasih Sayang Maka Kemudian Mengeluarkan Uang Tanpa Mendapatkan Keuntungan Itu adalah Dianggap Kesiasiaan Dianggap Kerugian Itu Maknanya Begitu Tapi Bagi Jiwa Yang Konteksnya Non-linear Mengeluarkan Uang Meskipun Itu Tidak Menghasilkan Secara Bisnis Maka Uang Tadi Bermakna Bahwa Saya Mencintaimu Itu kan Itu adalah Persembahan Cinta Dan Rasa Cinta Itu Nyata Bagi Yang Non-linear Tapi Bagi Yang Linear Apa Si Makna Cinta Itu Ini Adalah Perasaan Sia-sia Perasaan Kekanakan Jangan Lebai Deh Emang Cinta Bisa Digoreng Emang Cinta Bisa Digoreng Emang Cinta Bisa Digoreng Gitu Itu Gak Gak Bisa Digoreng Cinta Itu Ya Mening Lest Ya Mening Lest Seperti Ya Terima kasih. 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 Terima kasih.